Menurut Instruktur Teknik Bertahan Hidup di Alam Bebas atau Survival dari Organisasi Penggiat Penelusuran Goa Hikespi, tantangan terberat penyelamatan petambang ilegal yang terjebak di Banyumas, Yawa Tengah adalah kondisi alam dan oksigen. Delapan orang petambang emas yang terjebak di Lubang Galian di Desa Pencurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Yawa Tengah sejak Selasa Minggu lalu hingga kini masih belum bisa diselamatkan. Tantangan paling berat adalah kondisi alam yang cukup menantang bagi tim Sarbasarnas di lokasi. Kondisi oksigen yang minim di dalam Lubang Galian juga menjadi tantangan bagi tubuh para korban untuk dapat bertahan. Air yang memenuhi Lubang Galian yang sempit semakin menyelutkan tim penyelamat untuk menjangkau korban karena rawan longsor. Para korban diharapkan dapat terselamatkan meski kondisi fisik yang dikhawatirkan menurun drastis. Jadi kalau dibilang menurut ilmu dari survival ya, kalau orang bisa bertahan di tanpa makan gitu, tanpa makan orang itu bisa bertahan di 2 sampai 3 minggu. Orang tanpa minum bisa bertahan di 3 hari. Tapi orang tanpa udara atau oksigen, O2, itu maksimal di 3 menit. Selepas 3 menit dia sudah tidak bisa lagi. Dan sama seperti kalau kita berhenti nafas atau kita mencoba untuk bertahan nafas. Kira-kira begitu. Itu posisi lubang tambang itu berada di pinggir sungai. Jadi benar-benar berada di pinggir sungai. Karena memang lokasi emas biasanya memang di pinggiran sungai. Itu ada 2 sungai besar yang bertemu jadi 1. Jadi dia posisi lubangnya itu ada di pertigaan gitu lah. Pertigaan di pertemuan kedua sungai itu. Jadi karsnya untuk air itu mengalir, air masuk, air jebol masuk ke dalam lubang itu tinggi banget. Jadi kalau benar-benar airnya tidak kering, memang benar-benar tidak ada air, itu baru bisa dilakukan rescue, Mas. Itu satu. Belum tentu juga karena itu lubang galian atau itu lubang beda dengan gua, Mas. Itu lubang yang dibentuk oleh, dibuat oleh manusia, Mas. Beda dengan gua yang terbentuk dengan alam. Jadi dia kokohnya itu beda. Ketika lubang itu kesentuh air, kelendam air, jadi potensi dia untuk longsor atau ambrol itu besar sekali. Jadi kita juga belum tahu di dalam itu lubangnya tertutup atau tidak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati